Ada dua informasi penting bagi para penerima bantuan PKH dan BPNT pada hari ini Yang pertama terkait dengan jadwal pencairan PKH tahap yang keempat tahun 2022 Dan informasi yang kedua terkait kriteria penerima dana BPNT sembako tahap 8 alokasi bulan Agustus Yang bisa cair saldo BPNTnya Nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham Namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya Supaya anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini Baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya Baik langsung saja informasi yang pertama mengenai jadwal pencairan bantuan PKH tahap yang keempat di tahun 2022 ini Nah kira-kira uang pencairan PKH tahap yang keempat itu akan dicairkan di bulan apa Nah terkait pencairan PKH tahap yang keempat akan cair di bulan apa Perlu diketahui bersama bahwa terkait dengan pencairan PKH di tahun 2022 ini Itu sudah diumumkan bahwasannya penyalurannya itu dilakukan per 3 bulan atau per 3 bulan Dalam 1 tahun anggaran 2022 Bantuan PKH akan disalurkan sebanyak 4 tahap di tahun ini Nah seperti yang kita ketahui Untuk PKH tahap yang pertama itu sudah dicairkan di bulan Januari, Februari dan bulan Maret Kemudian untuk tahap yang kedua Itu sudah cair untuk alokasi bulan April, Mei dan bulan Juni Sedangkan untuk tahap yang ketiga untuk alokasi bulan Juli, Agustus dan September Nah sedangkan untuk jadwal pencairan PKH tahap yang terakhir atau tahap yang keempat Untuk alokasi bulan Oktober, November dan Desember Nah jadwal tersebut sudah diumumkan dan sudah resmi disalurkan per 3 bulan sekali Atau per teriwulan dengan menggunakan sistem termin-termin Jadi sudah jelas bahwa PKH tahap yang keempat Itu akan disalurkan pada bulan Oktober, November dan bulan Desember Dan juga akan disalurkan secara bertahap Menggunakan sistem termin-termin Nah selain itu ada informasi juga Bahwasanya bantuan PKH itu akan disalurkan dalam bentuk tunai Dengan jumlah bantuan yang bervariasi Sesuai komponen dan aturan terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia di tahun 2022 ini Jadi ada beberapa aturan terbaru terkait dengan lansia atau orang lanjut usia Yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH Usianya itu minimal harus 60 tahun ke atas Nah perlu diketahui juga Bantuan PKH diberikan pemerintah kepada KPM Atau keluarga penerima manfaat Dengan tujuan membantu meringankan beban Pengeluaran keluarga Yang dipokuskan pengeluaran terkait Dengan kebutuhan pendidikan Bagi KPM yang memiliki komponen anak sekolah Dan pengeluaran yang terkait dengan kebutuhan kesehatan Untuk yang memiliki komponen disabilitas Lansia dan juga anak balita Nah jadi bagi para KPM PKH yang masih memiliki komponen tersebut Yang telah berhasil mendapatkan bantuan PKH Di tahap-tahap sebelumnya Ini kemungkinan besar Bantuan PKHnya akan cair lagi Pada tahap yang keempat besok Dan perlu diketahui juga Bahwasannya Saya setiap harinya akan mengupdate Video cek saldo PKH maupun BPNT Hal tersebut bertujuan Tidak lain untuk membantu Para KPM PKH maupun BPNT Agar tidak capek bolak-balik mengecek Ke ATM maupun ke agen Ewarong Cukup dengan memantau channel ini saja Jadi para KPM bisa mengetahui Perkembangan penyaluran bantuan PKH tahap yang keempat nantinya Nah jadi itulah jadwal resmi Pencairan bantuan PKH tahap yang keempat Pada bulan Oktober, November, dan bulan Desember Kemudian kita lanjut Informasi penting yang kedua Yang harus dipahami oleh para penerima Manfaat PKH dan BPNT Terkait kriteria penerima dana BPNT Sembako tahap 8 Atau alokasi bulan Agustus Yang bisa cair saldo BPNT-nya Dan ini adalah khusus dicairkan saldo BPNT tahap 8 Bagi para KPM PKH dan BPNT Yang telah lolos verifikasi kelayakan Di aplikasi 6NG Pada bulan Agustus ini Apabila nama KPM Itu telah mendapatkan kelayakan Sebagai penerima bansos BPNT Di bulan Agustus ini Maka kategori inilah Yang dipastikan akan cair lagi Saldo BPNT tahap 8 Di kartu KKS-nya Ataupun secara tunai Saya doakan semoga nama Anda Itu akan mendapatkan status layak Di aplikasi 6NG Untuk menerima Dana BPNT tahap yang ke-8 Nah apabila kemarin Kalian sudah menerima Bansos BPNT di tahap yang ke-6 dan ke-7 Ini ada peluang besar Dana BPNT tahap 8 Untuk alokasi bulan Agustus Juga akan dapat diterima kembali Amin